Intro Dalam rangka memperingati HUT RI ke 78 tahun, 11 Kepala Pekon bersama Pemerintah Pekon sekecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Lampung mengadakan berbagai macam perlombaan yang dimulai dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2023. Perlombaan yang digelar oleh berbagai Pekon itu dilangsungkan di depan halaman balai masing-masing Pekon, dalam acara pemeriahan acara lomba tersebut turut dihadiri oleh Babin Kaptimas Pekon, Ketua Ibu PKK Pekon, Kepala Pekon bersama istri dan aparatur Pekon, Tokoh Adat, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, dan segenap para tamu undangan. Kepala Pekon Tegineneng mengatakan dengan memperingati hari kemerdekaan RI yang ke 78 tahun, Pekon Tegineneng mengadakan perlombaan yang bertema memacu bakat dan kreativitas anak sejak usia dini. Ada pun jenis perlombaan yang diperlombakan adalah logo fashion show, solo song atau nyanyian, menggambar dan mewarnai, makan kerupuk serta tarik tambang, dan lain-lainnya. Perlombaan yang akan kita lalui, fashion show, solo song atau lomba nyanyi, lomba menggambar dan mewarnai, ada pun peserta yang akan mengikuti perlombaan tersebut diantaranya dari paut harapan bunda dan paut latifah muslimat NU, jelas Kepala Pekon. Saya atas nama pemerintahan Pekon Tegineneng, saya akan selalu memberikan dukungan terutama kepada anak-anak usia dini, agar selalu semangat belajar baik itu tentang pendidikan maupun tentang ilmu agama. Apapun yang akan diajukan oleh Dewan Guru Paut, untuk kegiatan-kegiatan yang tertentu yang sifatnya untuk kemaslahatan umat, pemerintahan Pekon siap mendukung dan saya atas nama Kepala Pekon Tegineneng sangat-sangat mendukung, dan saya juga berharap kepada adik-adik terutama yang masih usia dini semoga menjadi orang yang cerdas, profesional dan rendah hati, karena mereka ini sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Kegiatan kita hari ini, tepatnya tanggal berlangganan minus, tentunya dalam rangka hari ulang tahun rujuk kursa yang ke-7.8, TKP Kepala Pekon Tegineneng, ini pelaksanaan kegiatan, bekerjasama dengan PAUD, LATI PAH Pekinan Endu dan PAUD, harapan bunda, melaksanakan gebiar PAUD, ini ada beberapa kegiatan, ada lomba mewaknai, lomba bernyanyi, lomba fashion show, dan disitu ada beberapa kegiatan, kegiatan, kelanjutannya, termasuk sampai hari besok. Ada senam, ada, apa lagi nanti kegiatan? Selain itu, Kepala Pekon Tanjung Jaya Sadiwan menambahkan bahwa acara di pagi hari ini, Pekon Tanjung Jaya adakan upacara yang dilakukan oleh Dewan Guru SD Negeri 1 Pekon Tanjung Jaya beserta anak didiknya yang ketergabungan dengan segenap aparatur pemerintah Pekon dan guru TK dan PAUD yang ada melakukan upacara bersama. Jadi tadi pagi, kami melaksanakan upacara untuk memberi hati hari ulang tahun yang ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ kami terdiri dari seluruh aparatur Pekon, juga BHP beserta Dewan Guru beserta murid baik dari SD ataupun dari TK Tunas Bangsa, sekaligus di situ melibatkan PKK dan segenap masyarakat. Ya Alhamdulillah dalam pelaksanaan upacara tersebut, kami ya melihat antusias baik dari anak didik dan segenap masyarakat yang ada. Selain daripada itu, kami juga melaksanakan ya perlombaan-perlombaan untuk memberiakan, juga pelaksanaan itu bukan hanya satu titik di Dusun Induk. Kami karena antusias dari masyarakat juga melaksanakan di Dusun masing-masing. Artinya yang saya lihat, di hari ulang tahun yang ke-78 ini, kami beserta masyarakat yang ada di Tanjung Jaya ini, sangat antusias untuk merayakannya. Selain upacara, tambahnya menyampaikan bahwa masyarakat Pekon Tanjung Jaya di setiap masing-masing Dusun mengadakan berbagai bermacam perlombaan, salah satunya lomba makan karupuk, Terang Sadiwan. Dari Kecamatan Limau Tim Bintan 38 Umar Dhani melaporkan. Terima kasih telah menonton!